Dilancar menjalani perawatan intensif karena kecelakaan mobil di tol dalam kota pada Kamis 31 Oktober 2019 yang lalu. Mobil yang ditumpanginya rusak parah dan menabrak bagian belakang sebuah truk. Hana Saraswati, mantan pacar dari Dilancar, mengaku sangat terpukul atas kejadian tersebut. Saat mendapat kabar tersebut, Hana langsung berangkat ke rumah sakit tempat di mana Dilancar dirawat. Saat tersadar dari masa komanya, Dilan bingung dan tak ingat banyak mengenai kecelakaan yang menimpanya. Pemain sinetron Anak Langit tersebut harus menjalani banyak operasi di bagian kepala. Sang ayah Terence Carr terus membagikan kondisi Dilan melalui postingannya di akun Instagram. Terence menjelaskan bahwa jika saat ini Dilan juga sudah mulai merespon suara darinya dan juga dari sang ibunda. Dia juga menjelaskan bahwa tempurung otak dari Dilan sendiri harus diangkat sementara, dikarenakan otaknya yang membengkak. Semoga cepat sembuh dan dapat kembali beraktifitas ya Dilan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!